Di tengah korang dengan hamas, situasi di Israel justru semakin kaos. 30.000 warga Israel berbondong-bondong ke bandara dan berebut penerbangan. Mereka berupaya kabur dari Israel seusai menolak perang di jalur Gaza. Dilansir dari tribunews.com pada Senin 5 Februari, 30.000 warga Israel memenuhi bandara Bengkirian pada akhir pekan lalu. Puluhan ribu warga tersebut berubut penerbangan untuk meninggalkan ibu kota Tel Aviv di tengah memanasnya perang Israel Hamas. Mereka dilaporkan sengaja melarikan diri dari tugas dinas cadangan untuk mengisi kekosongan personil di jalur Gaza. Namun belum diketahui secara pasti soal mayoritas tujuan warga Israel tersebut. Diketahui sebelum perang pecah pada 7 Oktober 2023, bandara tersebut rata-rata hanya melayani 500 penerbangan perharinya. Sementara setelah agresi memanas, bandara tersebut dipenjiri oleh warga. Di sisi lain, sebanyak 470.000 warga Israel juga dilaporkan pergi ke luar negeri tanpa ada kepastian apakah mereka akan kembali atau tidak. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!